Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekat Dulin Arema lawan Ronaldinho agendanya bersenang-senang Pelatih arema FC Eduardo Almeida menanggapi pertandingan trofeo melawan Rans Nusantara FC Yang diperkuat Ronaldinho merupakan agenda berplesir Almeida tidak membebankan target khusus kepada pemain yang akan tampil di laga trofeo Rans Arema Persik dan Terjadi di Stadion Kanjurwan Malang pada Minggu 26 Juni Saya berharap semua bisa menikmati khususnya pemain dan juga fans Karena ini adalah sukuan hiburan untuk melepas lelah seluruh pihak yang terlibat bisa menikmati hingga akhir nanti Pelatih asal Portugal itu ingin para pemainnya menimba ilmu ketika berhadapan dengan Ronaldinho di atas lapangan Kami akan memainkan semua pemain terkait bertemu Ronaldinho Ini adalah kesempatan bagi para pemain untuk mengambil pengalaman bagaimana Ronaldinho saat berada di lapangan Karena tentu saja menyaksikan Ronaldinho di TV ketika bermain bersama itu akan menjadi pengalaman yang berharga Ronaldinho adalah salah satu pemain terbaik di dunia Lalu kenapa dia terbaik? Karena dia memiliki sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki pemain lainnya Agenda trofeo melawan Rans dan Persik menyempil di tengah-tengah jadwal Piala Presiden Arema akan menjalankan laga perempat final pramusim Liga 1-2022 pada 2 Juli mendatang Besok adalah agendanya bersenang-senang dan tidak ada hubungannya dengan perempat final Pada Piala Presiden, Arema sudah memastikan tempat di babak perempat final sebagai juara grup D Singoida akan bertemu dengan runner-up grup B dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan pada awal bulan depan Aneka Turin mengabarkan dari Kota Malang Salam satu jiwa, Arema selalu diharapkan